DKI Jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 seiring lonjakan kasus aktif COVID-19 yang kian meningkat dalam sepekan terakhir. Berikut pos kota rangkum, 5 peraturan pada PPKM level 3 di Jakarta. 1. Pendidikan Pada PPKM level 3, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tahun 2021. 2. Perkantoran Kegiatan pada sektor non-esensial maksimal 25 persen. Sementara bagi pegawai yang sudah divaksin, wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai akses masuk dan keluar tempat kerja. Ada pun pada sektor esensial seperti keuangan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi hingga hotel dapat beroperasi 50 persen. Pada sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana energi hingga logistik dapat beroperasi 100 persen. 3. Restoran dan kafe Rumah makan dan kafe diizinkan buka sampai pukul 9 malam dengan kapasitas maksimal 60 persen. Maksimal satu meja diisi dua orang dan waktu makan paling lama 60 menit, serta wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. 4. Supermarket dan apotek Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 9 malam dengan kapasitas pengunjung sebanyak 60 persen. Sedangkan apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. 5. Pusat perbelanjaan atau mal Pusat perbelanjaan atau mal dibuka dengan kapasitas 60 persen sampai pukul 9 malam. Kemudian wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi dan hanya kategori hijau yang boleh masuk. Sementara, anak di bawah usia 12 tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Berikut poskota rangkum, 5 peraturan pada daerah yang menerapkan PPKM level 3 khususnya di Ibu Kota Jakarta. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskotatv. Terima kasih telah menonton!